What's up HSR, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel VELG terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will Di tahun 2020 ini banyak banget ceritanya ya dari di awal tahun pada banjir kemudian masuk covid di awal pertengahan bulan Maret dan yang dampaknya tuh sampai sekarang masih berasa nih ya dan semoga aja wabah ini cepat lalu supaya kita bisa beraktifitas lagi seperti sebelumnya oke tapi bukan itu yang mau gue bahas yang gue mau bahas hari ini tuh meskipun tahun 2020 ini dunia protomotifan Indonesia tuh agak sedikit merdu ya misalnya event-event otomotif tuh yang diundur terus ada juga yang beralih jadi virtual ya kan terus mungkin para komunitas komunitas juga gak bisa kopdar banyak banget yang terjadi di tahun 2020 ini tapi ternyata itu semua gak menurunkan semangat HSR untuk mengganti VELG mereka dan yang mau gue bahas hari ini adalah sepuluh file HSR terpopuler dan terlaris di tahun 2020 yang ke sepuluh dulu yang sepuluh ini kita menurunkan dulu ada HSR sepuluh pas banget urutan ke sepuluh namanya sepuluh dan yang laris ini ada di ring 16 dengan lebarnya itu 7 dan offsetnya 40 dan warnanya spesifik ya yang warna silver machine facelips ini kayak gini gambarnya dan ini juga ada lagi mobil-mobil yang sudah menggunakan HSR sepuluh ini dia keren-keren banget dan ini memang modelnya elegan banget ya dilihat dari refresh-refreshnya juga dan warnanya yang keren banget dan modelnya juga yang gak biasa nih malah mirip-mirip ya kan dan keren banget tuh tapi masih ada ternyata yang lebih laris ini dia di urutan ke sembilan oke di urutan ke sembilan ini ada mid 03 mid 03 ini yang spesifik itu penjualan di ring 18 yang lebarnya 8 dengan offset 40 dan warnanya yang black machine face oil ya bukan yang semi net black tapi yang oil yang ada menghilapnya dikit dan ini dia masuk ke urutan ke sembilan yang terbanyak dicari sama hyzer-hyzer di Indonesia ini adalah desain originalnya HSR dan yang banyak dipakai sama hyzer itu adalah yang PCD nya 5x100 dan 5x114 jadi ini pasti ekspander banget yang udah pake nih HSR mid 03 itu di urutan ke sembilan nya dan langsung lagi kita masuk ke urutan ke delapan kemudian di urutan ke delapan kemudian di urutan ke delapan ada HSR Coba nah HSR Coba ini yang laris itu di ring 14 dengan lebarnya itu 6 dan offsetnya 35 PCD nya yang double PCD 8x100 dan 114 ini gambarnya dari sini dan ini mobil-mobil yang sudah menggunakan HSR Coba itu dia di urutan ke delapan dan sekarang kita langsung naik lagi ke urutan ke tujuh di urutan ke tujuh ada HSR Botawa dengan spesifikasinya yang ring 15 dengan lebarnya 6,5 dan offsetnya itu yang 45 dan ini Botawa tuh memang modelnya keren ya berakar gitu dia model ini ada gambar di sini dan itu yang laris adalah yang warnanya black machine face lagi-lagi velg dengan model fiton ini memang mungkin banyak kali pecinta warna fiton itu ya karena elegan juga masuk kalau apa namanya black machine face itu dan lebih keliatan keren dan Botawa ini model kalarnya sampai ujung jadi keliatan velgnya lebih besar jadi meskipun dia ringnya itu 15 tapi keliatannya dari jangkuh kering 16 pasti HSR Botawa dan sekarang kita langsung masuk ke urutan yang ke 6 oke di urutan ke 6 itu ada HSR Mid 05 tadi yang urutan ke berapa tuh urutan ke 9 tadi ada Mid 03 dan sekarang di urutan ke 6 ada Mid 05 Mid 05 ini sama yang spesifikasinya tuh ring 18 dengan lebarnya 8 dan offsetnya itu 40 untuk warnanya yang paling laris itu Mid 05 ada di black machine face oil lagi-lagi yang oil jadi memang menghilat dan warnanya tuh keren banget kalian bisa lihat nih gambarnya ada di sini Mid 05 dan ini mobil-mobil yang sudah pakai Mid 05 ada HSR Tokyo Risu ini modelnya keren banget ya ini adalah velg yang dibilang orang tuh velg yang gak ternyata salah jadi kalian kalau pakai velg ini di mobil apapun itu pasti kelihatan mekan banget dan yang ngaku ini yang paling laris yang paling banyak diminati itu ada di ring 16 dengan lebarnya itu belang lebar depan itu 7 dan belakang itu 8 offsetnya juga belang nih yang depan itu 33 dan belakang 20 jadi agak lebih ke luar jadi mungkin modelnya itu kayak agak-agak apa kalau keluar itu namanya keluar body lah istilahnya gitu ya si velgnya itu dan mungkin ada suka nih yang model-model kayak gitu di haiser-haiser di Indonesia ya dan untuk mobil-mobilnya kalian bisa lihat ada di sini oke di rutan keempat ada HSR Slow HSR Slow ini yang laku itu yang paling laris ada di ring 16 dengan lebarnya itu 7 dan offsetnya 45 model palang-palangnya itu berakar juga ya kayak apa nih gitu lah fotonya tuh ya ini ada gambarnya di sini dan yang laris itu yang warnanya black machine face lagi-lagi black machine face lagi-lagi velg tuton banyak ternyata aku cinta tuton ya kalau gue pribadi sebenernya karena velg-velg tuton ini kurang suka karena terlalu apa namanya gelap gitu rasanya ya kan jadi kalau misalnya pakai warna yang agak-agak terang kayaknya gue lebih suka gitu tapi balik lagi dunia otomotif itu gak ada yang benar gak ada yang salah ya kan semua itu tergantung selera modifikasi itu tergantung selera kalian semua jadi modifnya sesuai dengan selera kalian bukan selera siapapun dan itu dia di urutan ke 4 kita langsung masuk lagi ke urutan ke 3 di urutan ke 3 ada KCCX ini udah preorder udah repeat order berkali-kali karena laku terus KCCX ini yang laku ini ada di ring 16 lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 42 dan lagi-lagi KCCX ini warnanya black machine face atau tuton ya black dan polish ini laku banget tapi kalo diliat biasa nih kayak gini memang mungkin biasa aja modelnya tapi kalo udah dipempel di mobil itu jadinya keren banget dan ini mobil-mobil yang udah pake HSR KCCX gimana? keren gak? langsung aja masih ada lagi kita masuk ke urutan yang kedua di urutan kedua ada HSR Made In wah ini laku banget selalu repeat order karena memang banyak banget yang suka dan Merkin ini yang laku itu yang paling laris itu ada di ring 15 dengan lebarnya itu 6 dan offsetnya 40 lagi-lagi warnanya black machine face tapi ini jujur ya awal gue liat setup ini biasa aja gak gak eye-catching gitu tapi ternyata pas udah dipake di mobil itu jadinya keren banget ini mobil-mobilnya yang udah pake HSR Merkin gimana? keren banget kan? jadi palang-palangnya tuh ini wah keren banget gitu kan keren banget pokoknya HSR Merkin tapi itu baru di urutan kedua masih ada di urutan pertama ini dia urutan pertama ya di tahun 2020 ini adalah HSR Shinjuku HSR Shinjuku yang laris ini bentar liat dulu ada di ring 17 dengan lebar itu 7,5 dengan eh bentar belang depannya 7,5 belakang itu 9 dengan offsetnya 38 dan 28 jadi ini modelnya tuh bener-bener yang keluar body banget ya terus yang banyak pake itu mobil-mobilnya Citica Dolby CD 400 dan 414 jadi mungkin nih yang pake banyak itu kayak Avanza gitu kali ya terus Senia tapi ini laku banget ada banyak banget misalnya kebeli dan warnanya yang semi matte black jadi bener-bener VIP look banget dan ini karena biak model palangnya tuh sampe ujung jadi velgnya bener-bener keliatannya lebar banget besar banget terus ada cone case-nya lagi yang bikin mobil ini keliatan mobil ini kan velg ini maksudnya keliatan tambah lebar lah tambah besar lagi jadi kalo misalnya kalian pengen tampilan yang aku pengennya agak-agak IP look nih pengen pengen gaya-gaya ini lebih elegan nih pake HSR Shinjuku dan ini memang sudah laris banget dan ini dia mobil-mobil yang sudah pake HSR Shinjuku itu dia tadi HSR Shinjuku dan ini dia rangkumannya velg-velg terlaris di tahun 2020 kalian yang udah pada pake HSR coba ada gak nih velg yang kalian taksir diantara 10 velg ini kalo ada kalian bisa tulis di kolom komentar sekian dulu video hari ini semoga menjadi inspirasi buat kalian yang mau modif mobil ya nih pilihan velg-velgnya sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf kalo misalnya velg kalian gak masuk ke velg di sini sekali lagi terima kasih gua Asya Tundur Didi sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg-ingat HSR sub indo by broth3rmax terima kasih